Oke halo guys, selamat datang di film singkat Pada video kali ini, kita akan istirahat sebentar dari serial Pokemon Dengan membawakan film masa kecil kita, yaitu Curious George III Back to the Jungle Berceritakan mengenai George yang pergi ke luar angkasa untuk menyelamatkan hutan Afrika Dan oke, tanpa banyak curhat, mari kita mulai alurnya Film ini dimulai dengan diperlihatkan George bersama majikan atau sahabat baik manusianya bernama Ted Atau Mimin sebut juga sebagai pria bertopi kuning, biar sama dengan serialnya di TV Mereka berdua baru saja keluar dari apartemen untuk pergi ke taman bermain layang-layang Namun di saat George yang diberikan giliran bermain, ia malah terbawa oleh angin bersama layang-layang Karena hal tersebut, mereka berdua membuat sedikit kekacauan yang dirasakan oleh para pengunjung taman Dan mau tidak mau, pria bertopi kuning akan bertanggung jawab setiap masalah yang mereka buat Kemudian, pria bertopi kuning dan George pergi ke museum Di sana mereka bertemu dengan dua orang dari organisasi Ruang Angkasa Global sedang mencari mereka berdua Untuk meminta bantuan kepada George menerima sebuah misi pergi ke luar angkasa mengambil alat cuaca di dalam sebuah satelit Yang dimana satelit tersebut dulunya berguna untuk mengendalikan bendungan yang berada di hutan Afrika Tengah Namun setelah mengalami kerusakan, mereka memutuskan untuk memindahkan kontrol bendungan ke menara yang berada di bendungan tersebut Dan masalahnya, sebuah alat terpenting yang bisa mengendalikan bendungan masih berada di dalam satelit Jadi, kedua orang ini meminta tolong kepada George pergi ke luar angkasa untuk mengambil alat tersebut Karena akan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat alat cuaca yang sama Dan jika alat tersebut tidak ada, maka bendungan tidak bisa dikendalikan menyebabkan banjir yang sangat besar di hutan Afrika Karena George sangat memaksa pria bertopi kuning untuk memberikan izin kepada dirinya agar bisa pergi Dengan sedikit terpaksa, pria bertopi kuning memberikan izin kepada George Dan kemudian pada keesokan harinya, George akan diberikan semua pelatihan yang dibutuhkan untuk bisa membantu dirinya menyelesaikan misi keluar angkasa Latihan tersebut cukup banyak, seperti memeriksa kesehatan George Melatih daya tahan George menghadapi zero gravitasi, cara membuka satelit dan mengambil alat cuaca Setelah latihan terus menerus, akhirnya George dinyatakan siap untuk memulai misinya keluar angkasa Singkat cerita, roketnya akan membawa George keluar angkasa telah dipersiapkan Dan pria bertopi kuning mengantar George ke roket tersebut Di sana ia menyampaikan untuk berhati-hati, dan dirinya akan sangat merindukan George setelah George pergi keluar angkasa Kemudian roket milik George telah diaktifkan dan memulai perjalanan keluar angkasa Syukurlah perjalanan George menuju satelit berhasil sampai tanpa ada masalah George dengan dipandu anggota yang berada di bumi, mulai keluar dari kapsul untuk mengambil alat cuaca yang berada di dalam satelit Semuanya berjalan sesuai rencana Kini George telah mendapatkan alat cuaca dan diminta untuk kembali ke dalam kapsul Agar para ilmuwan bisa membawa George kembali ke bumi bersama alat cuaca Di perjalanan George kembali ke bumi, dirinya diberikan kebebasan untuk bersenang-senang sebagai perayaan George Karena telah berhasil mendapatkan alat cuaca Namun karena hal tersebut justru membuat masalah baru yang sangat besar Yang dimana George malah bermain-main dengan semprotan air minum Menyebabkan air masuk ke dalam mesin kapsul dan konslet Akibat hal tersebut membuat alat komunikasi George dengan organisasi ruang angkasa terputus Kapsul George pun jatuh tanpa arah menuju Afrika Dan syukurlah George berhasil selamat berkat parasut dari sistem keamanan kapsul Tentu saja pria bertopi kuning dan para ilmuwan dari organisasi ruang angkasa sedikit panik Untungnya mereka masih tetap mendapatkan harapan Karena mereka bisa mengetahui lokasi kapsul yang jatuh berkat GPS Yang dimana sekarang kapsul tersebut jatuh di daerah Afrika Dua orang dari organisasi ruang angkasa bersama pria bertopi kuning segera pergi ke Afrika untuk mencari George Singkat cerita, pria bertopi kuning bersama kedua ilmuwan telah sampai di Afrika Namun disini pria bertopi kuning sedikit kesal terhadap kedua orang tersebut Karena mereka berdua tanpa tidak serius mencari George Pria bertopi kuning pun memutuskan untuk pergi mencari George sendirian Dengan meminjam pesawat dari warga lokal Yang dimana pria bertopi kuning langsung diberikan pesawat tersebut Karena pria bertopi kuning mengenakan tanda pengenal dari organisasi ruang angkasa Membuat dirinya dianggap bisa menerbangkan pesawat Namun ada sedikit masalah, pria bertopi kuning sama sekali tidak bisa mengendarai pesawat Ia hanya bermodalkan buku petunjuk setelah itu ia memaksakan diri untuk terbang Sedangkan George sendiri terlihat baik-baik saja setelah mendarat dengan parasut darurat Bahkan ia terlihat sedang bersenang-senang dengan hewan lain Sedangkan pria bertopi kuning yang sedang mencari George mendapatkan sebuah harapan Karena ia berhasil menemukan parasut yang dipakai oleh George Pria bertopi kuning pun memutuskan untuk mendarat di sungai Walaupun pendaratan tersebut sangat tidak mulus, untungnya ia tidak terluka Setelah itu, pria bertopi kuning segera mencari George Sedangkan George sendiri terlihat sangat senang bermain dengan hewan liar yang berada di hutan Afrika Malam hari pun akhirnya tiba, namun pria bertopi kuning masih belum menemukan George Dengan keadaan terpaksa, dirinya tidur di alam terbuka tepatnya di bawah pohon Sedangkan George terlihat kalau ia baik-baik saja dan juga tidur di atas pohon Pada kesokan paginya, terlihat kalau George sudah bangun dari tidur Dan dirinya bermain dengan seekor jerapa yang sedang makan Namun jerapa tersebut kaget dengan George yang berada di atas kepalanya Sampai jerapa tersebut membawa George Dan sangat beruntungnya, George dijatuhkan tepat di atas pria bertopi kuning Akhirnya, mereka berdua bisa bertemu kembali dengan secara tidak sengaja Kemudian, pria bertopi kuning dan George berusaha untuk kembali ke kota Menggunakan peta yang dibawa oleh pria bertopi kuning Namun di tengah perjalanan, mereka berdua malah sering bertengkar Karena George selalu tidak berhati-hati dan bermain-main Yang membuat pria bertopi kuning sering kerepotan Sampai pada akhirnya, pria bertopi kuning terkena jebakan Dan tidak lama setelah itu, datang seorang wanita bernama Naja bersama hewan gorila Di sana, ternyata wanita tersebut merupakan seorang pelestarian hewan sekaligus dokter Dan jebakan tersebut merupakan hasil buatan dari dokter Naja Untuk menangkap pemburu liar Namun di sini, dokter Naja berpikir kalau pria bertopi kuning adalah seorang pemburu liar Pria bertopi kuning pun meminta George untuk menjelaskan kalau dirinya bukan seorang pemburu liar Tetapi George tidak mau lantaran ia masih kesal terhadap pria bertopi kuning karena tadi memarahinya Setelah itu, George bersama pria bertopi kuning dibawa ke pondok pohon dokter Naja Dan situasi pria bertopi kuning diikat karena dokter Naja masih berpikir kalau dirinya adalah seorang pemburu liar Di sana pun, pria bertopi kuning meminta maaf kepada George karena tadi telah memarahinya George yang mendengar permohonan maaf dari pria bertopi kuning ikut merasa bersalah Dan ia menerima maaf dari pria bertopi kuning Kemudian mereka berdua menjelaskan kepada dokter Naja kalau pria bertopi kuning bukan pemburu liar Melainkan mereka sedang ada misi penyelamatan dari organisasi ruang angkasa Untuk menyelamatkan Afrika dari banjir besar Tak disangka dokter Naja tahu mengenai mereka Dan dokter Naja meminta kepada sang gorilla untuk melepaskan ikatan pria bertopi kuning Tidak lama kemudian mereka mendapatkan situasi yang sangat buruk Yang dimana badai besar akan segera datang berkemungkinan akan menyebabkan banjir besar Dokter Naja pun memiliki firasat yang sangat buruk Jika terjadi banjir besar, maka kapsul ruang angkasa yang tadi membawa George akan terbawa banjir Dan bisa menyebabkan alat cuaca yang berada di dalam kapsul rusak Pria bertopi kuning pun memutuskan untuk segera pergi ke kapsul ruang angkasa bersama George Dengan meminjam kendaraan milik dokter Naja Tak disangka di tengah perjalanan mereka ada seekor burung unta ikut bersama mereka Yang dimana burung unta tersebut merupakan hewan milik dokter Naja Setelah menempuh perjalanan menggunakan mobil, mereka terpaksa untuk berhenti Karena dihadang dengan lebatnya tumbuhan bambu Yang memaksakan mereka untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Singkat cerita, mereka akhirnya telah menemukan kapsul ruang angkasa Dan syukurlah alat cuaca masih tersimpan dengan aman di dalam kapsul tersebut Namun tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja ada singa kecil dan ayahnya sangat marah dengan kehadiran mereka Untungnya George bisa mengalihkan perhatian singa dengan semprotan air minum Dan setelah itu mereka kabur dari sana Tetapi singa jantan tadi masih mengejar mereka Sampai pada akhirnya mereka melewati jembatan kayu yang rapuh Membuat singa tersebut kesusahan untuk lewat Singa yang berada di atas jembatan hampir mau jatuh Karena jembatan tidak kuat menahan beban dari singa George dan pria bertopi kuning tidak tega melihat singa itu Mengingat ia memiliki anak Mereka berdua pun mencoba menolong dengan menahan jembatan agar singa bisa keluar dari jembatan tersebut Syukurlah singa berhasil terselamatkan berkat mereka berdua Namun sekarang mereka sudah kehabisan banyak waktu Mereka akan langsung pergi ke menara bendungan untuk memasang alat cuaca di sana Mereka berdua pun kembali ke pinggir sungai untuk menggunakan pesawat yang tadi dibawa oleh pria bertopi kuning Syukurlah pesawat tersebut masih bisa terbang Walaupun satu kaki pesawat sudah terlepas akibat telah rusak waktu pendaratan pertama yang tadi dilakukan oleh pria bertopi kuning Penerbangan mereka menggunakan pesawat berjalan dengan baik Hingga akhirnya mereka berhasil sampai di bendungan Dan tak disangka pria bertopi kuning cukup hebat mendaratkan pesawat dengan hanya menggunakan satu kaki dari pesawat Baru saja mereka keluar dari pesawat hujan langsung turun dengan lebat Dan di sana mereka disambut oleh petugas bendungan Tetapi petugas bendungan tidak yakin kalau alat tersebut bisa dipasang sekarang Karena hujan yang sangat deras George mencoba memanjat tetapi benar saja Tower bendungan tidak bisa dipanjat karena sangat licin akibat air hujan Pria bertopi kuning memiliki ide setelah menyadari kalau angin yang berada di sekitaran bendungan cukup kuat Yang di mana pria bertopi kuning membuat layang-layang dari bahan-bahan yang ada Termasuk peta yang mereka gunakan Dengan layang-layang tersebut pria bertopi kuning bisa menerbangkan George ke atas menara Syukurlah George berhasil meraih menara dan ia pun memasang alat cuaca di dalam menara tersebut Setelah itu secara otomatis bendungan bekerja dengan sendirinya Membuka jalur air membuat banjir di hutan turun Dan mereka berdua pun berhasil menyelamatkan hutan dari banjir besar Pada kesokan harinya, George dan pria bertopi kuning mendapatkan mendali pahlawan dari organisasi ruang angkasa Atas jasa mereka menyelamatkan hutan Tidak hanya itu, mereka berdua juga diberikan sepatu roket Film pun diakhiri dengan George bersama pria bertopi kuning terbang menggunakan sepatu roket Dan setelah itu film pun berakhir Oke guys, berakhir sudah cerita pada video kali ini Kalau kalian suka bisa like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah